Hai dah yang lain lagi Oh ya silahkan omas itu langsung aja mas ditujukan kepada siapa nanti bisa langsung dijawab biar diskusinya efektif pertanyaan saya saya tujukan pada Wah sampai ini saya tujukan pada semua yang kalau sama Mas Gomblo ini saya sudah rasa rasa males tanya ini adalah senior saya Mas Gomblo itu adalah laki-laki yang paling dingin di Solo Joko es gomblo kalau mau hangat agak hangat ini warm kalau cacing kan warm baiklah terima kasih buat teman-teman semuanya saya sebenarnya tidak begitu paham ini yang begitu paham tentang RUU ini karena saya sampai kemarin itu tanya nih saya minta RUU ngomong-ngomongnya sama si Joko terus saya kiri Mas diwanya buju saya istri saya ya saya itu kebetulan gapek itu kan enggak pegang WA WA saya tuh bahas lap jadi akhirnya ya sudah oke saya datang kebetulan Mas Joko minta saya untuk kontak Pak Rahayu 10 tahun tidak ketemu nggak kontak eh saya kontak Pak Rahayu ternyata masih ingat saya sudah kamatir nih saya mungkin dia sudah lupa saya laki-laki ya itu ganteng yorah gitu tapi kebetulan akhirnya nyambung Hai jadi gini ada orang namanya van volenhaven ya dia itu gurunya Snogor Grunyeng dia tuh ahli hukum adat yang kemudian dikenal di seluruh dunia tentang Indonesia dia itu melihat perlunya ada hukum adat Indonesia ini dan itulah membuat salah satunya membuat penjajahan India Belanda di Indonesia itu begitu kekal 350 tahun di Jawa maksudnya bukan Indonesia di Jawa 350 tahun kekal dan hampir dibilang tidak ada persoalan kalau dilihat dari luar seakan-akan Indonesia penuh dengan perlawanan para pejuang itu kan konstruksi sejarah kita ya padahal dilihat dari luar kemudian Sisi Ngamanga Raja itu seberapa besar gitu terus kemudian apa-apa dan banyak-banyak pahlawan yang lain kalau dilihat dari luar tuh rapi-rapi aman-aman saja itu ya seperti semacam organisasi-organisasi pemapa namanya pengacau keamanan kalau diluat dari luar kayak gitu sampai kemudian 25 kali itu ada tadi banding dari negara-negara penjajah ke India Belanda untuk melihat bagaimana pemerintah India Belanda pemerintah India Belanda ini mengelola India Belanda yang seluas itu yang panjangnya itu sepanjang Eropa dibilang begitu salah satunya karena ada hukum adat hukum adat itu hukum adat ini adalah hukum yang memang dirumuskan tetapi bertolak dari adat masing-masing yang itu kemudian ketika kita menjadi republik itu hilang semua yang kemudian hukum ini di di apa namanya dibuat oleh beberapa orang tadi disampaikan segelintir orang dan kemudian dipaksakan untuk dilakukan ditaati oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke padahal beda-beda persoalannya dan kemudian Van Holenhoven itu dia juga menyarankan per 10-15 tahun lagi hukum ini harus direvisi karena ada pergeseran-pergeseran pada masyarakat jadi pertama-tama yang kita perhatikan adalah pergeseran-pergeseran yang ada dalam masyarakat bukan bagaimana masyarakat ini kemudian melihat kembali atau dia menyesuaikan dirinya pada hukum yang sudah ditetapkan 10-15-20-30 tahun yang lalu tidak begitu tetapi dilihat dari itu terus kemudian dulu masyarakat Jawa itu punya istilah namanya disomowocoro negoromototo desa punya cara negara punya tatanan artinya bahwa keduanya itu bisa berjalan bersama-sama dan keduanya memang bisa berjalan bersama-sama misalnya di Solo itu yang selama ini kemarin baru saja ada acara Deking Kuto Solo itu ulang tahun Solo selama ini apa namanya ekspresi tentang sejarah Solo itu selalu bermula dari Kraton padahal Kraton, desa, Solo itu semua salah satu desa diantara banyak desa yang lain desa itu kemudian menjadi pusat atau berdirinya Kraton itu dan kemudian kota ini menjadi kota Solo yang isinya adalah banyak desa-desa yang lain itulah kenapa banyak nama sungai di Solo ini itu karena ada masyarakat-masyarakat bermukim di tepi-tepi sungai kalau tidak ada orang itu kan tidak ada yang menamai sungai itu berarti ada banyak desa-desa yang kemudian teraglumerasi menjadi kampung kampung kemudian menjadi satu menjadi federasi kampung menjadi kota dan kemudian ada orang-orang India Belanda, Makun Negeran, Surakarta, sebagainya nah disitu ada kampung-kampung yang punya cara-cara sendiri dalam mengelola kampungnya yang kemudian kampung-kampung itu tidak kemudian saling bertabrak dengan tatanan negara yang dibuat oleh negara mereka bisa berjalan bersama-sama dan kampung-kampung itu kemudian nanti muncul kalau dulu kita masih punya kenangan tentang geng-geng kampung ya bukan siapa misalnya Budi Ngasinan ada nama dan nama kampung di belakangnya itu menunjukkan bahwa ada rasa komunality gitu loh ada rasa berkomunitas ada rasa memiliki kampung misalnya gitu kan jadi geng-geng kampung tidak cuma dilihat sebagai orang-orang apa namun, preman-preman kampung saja tapi mereka punya peran-peran juga dalam kampung itu sebagai salah satunya penjaga wilayah dan itulah yang membuat kemudian orang kalau mau masuk ke kampung orang lain itu harus punya hormat dia punya cara untuk menghormati orang yang dalam kampung itu karena desa itu, kampung itu punya cara yang berbeda dengan kampung yang lain dan sebagainya meskipun dia berada dalam satu tatanan negara tapi berbeda cara-cara kita untuk ini pernah suatu kali saya juga masuk kampung naik motor ada orang-orang nongkrong kemudian saya lewat terus dia diem padahal saya juga sudah menyapa sih sebenarnya kemudian saya balik lagi salah eratekon ternyata buntu dan mereka diam aja jadi ada gitu-gitu itu disini saya mau bilang begini loh bahwa kadang-kadang kita mungkin tidak perlu harus merepot-repotkan hidup kita dengan harus membuat rajutan-rajutan undang-undang aturan-aturan gitu ya tidak perlu repot-repot begitu kita itu kadang-kadang suka bermain-main tapi lupa kemudian bahwa permainan-permain itu menjerat-jerat kita gitu loh seperti kalau siapa tak? Clifford Gertz yang bilang kebudayaan adalah jaring-jaring yang kita buat sendiri dan kemudian kita terperangkap di dalamnya aturan-aturan juga begitu dan kita itu banyak sekali aturan-aturan yang dibuat dan kemudian membuat kita jadi kesulitan sendiri dan seringkali aturan-aturan itu autis gitu ya mereka buat dari ya kayak musik misalnya atau melukis atau apalah gitu ya misalnya atau menulis juga dibuat di studio kemudian setelah keluar beda dibuat oleh kalangan tertentu atas kepentingannya dilihat dari perspektifnya kemudian kelihatan di luar saja keluar rumah saja sudah berbeda apalagi di kampung-kampung yang lain dan kultur-kultur yang lain dan sebagainya banyak sekali banyak sekali aturan kita yang kemudian tidak berguna dan kemudian kita diamkan saja entah yang pura-pura lupa atau memang tidak tahu sama sekali ya persoalan misalnya peniruan-peniruan gitu ya yang namanya ini ya memang aturan itu memang seharusnya cuma berlaku untuk wilayah industri katakan karena kebudayaan kita semuanya meniru enggak ada kebudayaan yang tumbuh tanpa meniru semuanya tiruan-tiruan pokoknya saya bilang ibu saja misalnya itu ya saya niru ibu saya bilang saya ibu gitu bahasa saja kita tiruan gitu loh bahasa saja tiruan kebudayaan itu begitu nah mungkin dalam industri-industri besar itu terjadi begitu kadang-kadang saya juga heran kenapa Indonesia ini buru-buru apa namanya suka pengen kelihatan berhadapan kemudian sok-sok memperhatikan hak 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 cipta dan sebagainya di streaming ya ini ya lupakan karena kadang-kadang itu membuat kita sulit-sulit bergerak poinnya adalah begini loh poinnya saya mau bilang bahwa mungkin ada yang tidak perlu diperundangkan gitu loh mungkin ada yang tidak perlu diperundangkan seringkali kita sok berpikir teman-teman akademisi kayak mas gomblo dengan akademisi wah gila predikatnya banyak malam ini siang hari ini ya akademisi kritikus film apa mana mau eh film kritikus musik akademisi apa mana lagi banyak sekali predikat dia suami yang baik juga gitu seringkali menganggap bahwa kesenian tradisi itu kesenian yang harus di di apa namanya di uri-uri di tolong-tolong dibangkit-bangkitkan di ini dan sebagainya padahal menurut saya paling tidak ya kesenian ini atau jenis kesenian itu yang paling berakar di dalam ini di isi Surakarta ini umamanya atau di Solo ini misalnya lulusan isi Surakarta atau mahasiswa isi Surakarta itu minimal mereka tuh diterop-terop lakulah penari-penari itu ya minimal begitu kalau anak band itu ya mau latihan studionya membayar mau festival ikut festival membayar setelah itu nanti lulus kuliah insaf berkeluarga bekerja dan kemudian kemain pimpinan ya itulah apa namanya kegiatan remaja lah kegiatan remaja yang tradisi itu tetap laku yang tradisi itu punya akar punya akar lebih berakar dan orang-orang yang bicara tentang pelestarian itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak melakukannya mungkin Mbah Kristal tanya Mbah kenapa kok gender melestarikan gender alah isonekile bisanya ini dan sebagainya orang-orang yang tidak itu yang kemudian ngomong kita harus lestarikan dan sebagainya yang membuat orang itu kemudian atau pelakunya kemudian melancari sulit bergerak dan sebagainya maaf saya agak melebar tapi kira-kira saya mau ngomong bahwa mungkin memang saya agak berbeda dengan Mas Gumblo dengan Pak Purwa juga ya gak apa-apa kalau ini dibatalkan ditolak gak apa-apa mau direvisi lagi ya silahkan kalau mau direvisi kalau upamanya tidak lagi ya gak apa-apa gak ada undang-undang permusikan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangan sampai kegembiraan kita menjadi terancam gara-gara permainan kita sendiri ada yang perlu ada hal-hal yang kita perlu untuk tidak harus atur-atur disitu toh kebetulan beberapa bagian dari situ sudah diatur di undang-undang yang lain di peraturan-peraturan yang lain saya kira agak ngoyoworo agak dibuat-buat kalau kemudian itu kemudian harus ada jangan-jangan nanti cuma agar kelihatan bahwa apa namanya badan legislatif ini bekerja saja kemudian buat produk jangan-jangan cuma begitu wah ini ngopong tekon yang senayan dan sebagainya tapi tidak ada produk apa-apa jangan-jangan begitu kita bisa jawab gak apa-apa mas itu senayan saja pulang-pergi pulang-pergi gak usah buat apa-apa kami bayar sudah gitu gak apa-apa oke terima kasih maaf kepada semuanya tidak ada pertanyaan mungkin pertanyaan pertama yang terpenting adalah kira-kira saya bisa dapat kopi dimana ya dari papi tadi terima kasih ya terima kasih buat mas Titus ya menarik sekali pandangan lain dari mas Titus bahwa sebetulnya semua jenis musik di wilayah Indonesia pelosok-pelosok itu sebenarnya tidak memungkinkan ada caranya sendiri tidak memungkinkan untuk dipayungi dengan satu wadah undang-undang kebetulan beliau juga konsultan saya berkaitan dengan seminar ini beliau minta oh cek ininya mana draftnya saya itu gak bisa SMS-in pdf dilewatin SMS gimana saya gak tahu caranya saya gak tahu caranya mungkin mas Titus ini peradabannya lain dan juga mau email email kasih alamat ini Jack alamatnya titus selurut at yahoo.co.uk sejak kapan tikus selurut di UK ini saya bilang gitu akhirnya saya akhirnya mbak Yuda istrinya saya nah kira-kira itu pandangan dari lain dari mas Titus ada yang mau menangkapi oh iya silahkan Mas Wendy ada yang iya terima terima kasih Terima kasih.